Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi sama bu anda nah untuk video kali ini bu guru akan menjelaskan tentang cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal kuncinya selalu kunci ya bu guru itu selalu ada kunci nah untuk kuncinya pecahannya itu harus diubah dulu penyebutnya menjadi persepuluh perseribu perseratus perseribu persepuluh ribu dan seterusnya itu kunci yang pertama kemudian kalau sudah diubah menjadi persepuluh itu artinya adalah nanti desimalnya satu angka ada di belakang koma ya desimalnya ingat kalau perseratus maka nanti hasilnya ada dua angka di belakang koma jika perseribu maka hasilnya desimalnya nanti ada tiga angka di belakang koma ingat ya dan seterusnya nanti kalau persepuluh ribu berarti ya empat angka makanya sesuai dengan nolnya nih nol sepuluh kan nolnya satu maka nanti ada satu angka perseratus nolnya ada dua berarti nanti ada dua angka dan seterusnya untuk video sekarang bu guru akan menjelaskan tiga cara kamu boleh nanti menggunakan cara yang pertama yang kedua dan ketiga kamu sesuaikan dengan soal-soalnya oke langsung saja contohnya contoh ini cara yang pertama cara yang pertama digunakan untuk pecahan yang sudah berpenyebut sepuluh seratus seribu dan seterusnya ya itu hanya yang sudah berpenyebutnya ini contohnya misal dua persepuluh oke dua persepuluh ingat jika persepuluh maka nanti ada satu angka di belakang koma kalau seperti ini sudah bisa langsung diubah menjadi desimal caranya langsung tulis pembilangnya dua oke kemudian kamu hitung nolnya ada satu nah untuk hitung satu ini kamu ubah menjadi komahnya berarti satu langkah setelah angka yang sudah kamu tulis ini kan angkanya satu oke dikasih koma ya satu langkah kamu harus menghitung disini nolnya satu berarti langkahnya hanya satu satu oke kemudian kalau sudah seperti ini maka di depan koma itu harus dikasih angka nol sudah kamu tadi sudah menuliskan disini pembilangnya kemudian sudah menghitung satu langkah baru dikasih nol hasilnya dua persepuluh jika diubah menjadi desimal maka nol koma dua lihat pas kan satu angka di belakang koma jika persepuluh maka ada satu angka di belakang koma maka jawabannya sudah betul oke sampai disini bisa selanjutnya kasih soal lagi biar sekarang yang perseratus biar lebih bisa perseratus berarti nanti ada dua angka di belakang koma kalau belum dua angka berarti jawabannya salah oke gampang tulis lagi soalnya disini pembilangnya kalau sudah kamu hitung nolnya satu dua oke menghitungnya dari angka depannya angka ya satu sini sini ada angka baru dua oke satu sini harus diisi angka dua berarti berarti seperti ini kan nah ya kan nah ini karena gak muat jadi buguru ganti disini nah untuk yang kosong diapakan kamu isi dengan angka nol kok komahnya ada dua buguru gimana dong nah komah yang satu kamu hilangkan yang di belakang maka yang digunakan hanya angka yang paling depan hasilnya 0,06 selesai gampang ya contoh lagi yang per seribu ya contoh yang per seribu misal 25 per seribu ingat kalau per seribu berarti tiga angka di belakang koma itu dua tiga berarti tiga angka tulis lagi soalnya 25 oke satu dua tiga kamu ganti dengan koma satu dua titik titik tiga oke titik-titiknya kamu isi dengan 0 jadikan 0 koma 0 2 5 ini dihapus yang belakang tiga angka di belakang koma sudah selesai gampang ya itu cara yang pertama jika penyebutnya sudah per sepuluh per seratus per seribu dan seterusnya sekarang cara yang kedua cara yang kedua itu jika penyebutnya belum per sepuluh dan seterusnya contohnya 2 per 5 2 per 5 penyebutnya belum per sepuluh dan seterusnya kan kamu harus diubah dulu nih biar jadi per sepuluh per seratus kira-kira ini dekat dengan yang mana iya betul dekat dengan yang per sepuluh gak usah jauh-jauh maka diubah per sepuluh sekarang cari perkaliannya 5 biar jadi 10 itu kali berapa betul kali 2 tulis kalau yang sudah bisa gak usah ditulis gak apa-apa tuh oke sudah penyebut penyebut kali 2 maka pembilang kali 2 2 kali 2 4 ini sudah selesai belum ini masih pecahan kamu ubah dulu menjadi desimal hitung hitung 0 berapa 1 berarti nanti di belakang koma harus 1 angka tulis disini lagi pembilangnya karena ini 1 berarti dari belakang hanya 1 langka 1 kasih 0 selesai hasilnya 0,4 gampang ya kita kasih contoh yang kedua 35 per 100 oh bukan per 100 ya karena kan contohnya yang jangan langsung jadi per 100 berarti contohnya 15 per 20 oke 15 per 20 20 itu lebih dekat dengan 10 atau 100 lebih dekat dengan 10 tapi gak bisa dijadikan 10 maka harus jadikan 100 yang ada berkaliannya 20 kali berapa hasilnya 100 betul betul kali 5 penyebut kali 5 maka pembilang harus kali 5 15 kali 5 yuk 10 kali 5 50 5 kali 5 25 jadi 75 5 oke sudah ber100 selanjut tinggal ditulis aja hitung 0 1 2 diari depan angka yang paling belakang 1 2 kasih 0 0 koma 75 karena koma yang belakang dihapus selesai gampang ini untuk cara yang kedua selanjutnya cara yang ketiga cara yang ketiga digunakan jika penyebutnya itu susah untuk diubah menjadi persepuluh perseratus perseribu dan seterusnya oke cara yang ketiga contohnya 5 per 6 6 itu susah jika dibuat persepuluh kurang tepat jika dibuat perseratus dan seterusnya maka kamu harus menggunakan cara bersusun ke bawah yang seperti ini 5 dibagi 6 oke 5 dibagi 6 tidak bisa maka dia harus pinjam 0 jika dia pinjam 0 yang di dalam maka yang diluar juga harus dikasih 0 hasilnya 0 koma kan tadi sudah pinjam kan hasilnya harus dikasih 0 koma sekarang sudah bisa dibagi 50 dibagi 6 ayo berapa kira-kira iya betul 8 8 kali 6 40 8 tulis disini dikurang 50 dikurangi 48 2 betul 2 dibagi 6 tidak bisa pinjam 0 tapi atas tidak usah dikasih 0 lagi karena sudah 1 kali yang paling depan 20 dibagi 6 kira-kira yang mendekati iya 3 3 kali 6 18 dikurangi lagi 2 2 dibagi 6 tidak bisa pinjam lagi 20 dibagi 6 3 3 kali 6 18 hasilnya dikurangi 2 dan seterusnya perhatikan hasilnya hasilnya jika hasilnya sudah 3 angka di belakang koma maka sudah cukup tidak usah diteruskan lagi nanti soalnya hasilnya 3 3 3 3 3 maka sudah cukup hasilnya adalah 0 8 3 3 ini cara yang ketiga gimana sudah bisa kalian lebih mudah cara yang pertama yang kedua atau yang ketiga ya bebas kalian mau pakai cara yang mana silahkan disesuaikan dengan soalnya kalau memang soalnya sudah persepuluh berarti dipakai cara yang pertama cukup dan seterusnya oke sampai disini untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh